Sahabat Rumah Narasi, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan tingginya tingkat toleransi antarumat beragama. Atas hal itu, provinsi yang dahulu merupakan bagian dari Sunda kecil ini dijuruki Nusa Terindah Toleransi. Tak heran jika dalam kesempatan kunjungan kerja ke Kupang, Ibu Kota Provinsi NTT, pada Senin tanggal 3 Mei 2021 lalu, dua Menteri Kabinet Jokowi memilih untuk bertemu dengan Yang Mulia Uskup Agung Kupang, Monsignor Petrus Turamper. Dalam agenda pertemuan itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi yang Muslim, bahkan menunaikan ibadah agama di Istana Keuskupan. Kala itu, bersama dengan Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dan Rombongan, Menko Muhadjir berbuka puasa bersama Uskup Agung Kupang, Monsignor Petrus Turamper. Kedua Menteri Kabinet Indonesia Maju ini tiba di Istana Keuskupan Agung Kupang di Upoi, Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang sekira pukul 17.25 Wita. Kedua Menteri diterima Uskup Petrus Turam, yang didampingi Sekretaris Keuskupan Romo Gerardus Duka, dengan pengalungan selendang. Usai penerimaan, Uskup Turam langsung mengajak kedua Menteri bersama staf menuju ruang tengah untuk berdialog. Saat azan, sekira pukul 17.34 Wita, Uskup Turam mengajak Menko Muhadjir dan Menteri Bintang untuk berbuka puasa di tempat itu. Usai berbuka puasa, Uskup Turam bersama Rombongan, juga makan malam bersama di tempat itu. Berdasarkan laporan Pos Kupang, Sekretaris Keuskupan Agung Kupang, Romo Gerardus Duka, mengatakan, pihak Keuskupan Agung Kupang menyiapkan tempat untuk berbuka bersama Menko Muhadjir dan Menteri Bintang Puspayoga. Romo Gerardus mengatakan, kunjungan kali ini merupakan kunjungan kedua Muhadjir Effendi selama menjadi Menteri. Sebelumnya, Muhadjir Effendi pernah bertemu strukturan saat masih menjabat Menteri Pendidikan. Kita dapat silaturahmi soal dengan uskup yang ada di Kupang dan tadi sudah mendapatkan banyak sekali nasihat, saran, dan arahan, terutama dalam kaitannya dengan masalah penanganan sumber daya manusia di NTT, khususnya di Kupang dan sekitarnya, juga penanganan masalah pasca bencana angin, ropan, dan banjir yang ada di sini. Dan juga tidak kalah penting yang sekarang ada program yang menjadi prioritas dari pemerintah, yaitu penanganan stunting. Saya kira banyak sekali masukan dari strukturan yang memang sangat menguasai peta masalah di sini. Dan itu akan saya jadikan referensi untuk membuat, merupakan kebijakan-kebijakan penanganan masalah yang ada di NTT. Sekali lagi, atas nama pemerintah, kami mencapkan terima kasih. Masuk juga bukanya yang sangat berkak untuk kami. Dan saya doakan bermanfaat terus sehat, dalam melayani rumah, dan terus bisa melaksanakan bukas-bukas yang terus dengan kondisi yang baik. Demikian, terima kasih.